Tim gabungan dari Polda, Sumatera, Utara dan Polres Pematang Siantar menangkap seorang wanita, pelaku pembunuhan terhadap istri mantan sekretaris daerah kota Pematang Siantar. Pelaku nekat membuduh karena merasa sakit hati terhadap korban yang selalu menagi uang indekos di depan banyak orang. Tersangka berinisial RP alias GEA ditangkap tim gabungan Polda, Sumatera dan Polres Pematang Siantar di sebuah warung makan di kota Medan. Wanita asal Kabupaten Simalungun ini ditangkap karena merampok dan membunuh seorang nenek, istri dari mantan sekretaris daerah kota Pematang Siantar. Tidak ada perlawanan saat pelaku ditangkap. Pelaku langsung dibawa ke Polres Pematang Siantar dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan serta penahanan. Kasatreskrim Polres Pematang Siantar, Ajun Komisaris Polisi Edi Sukamto menyampaikan bahwa pelaku merupakan penghuni indekos di rumah korban. Pada Sabtu malam lalu, pelaku menghabisi nyawa korban dengan membuka korban serta menggunakan senjata tajam pisau yang telah dibuangnya ke sungai. Dari pemeriksaan sementara, pelaku merasa malu dan sakit hati karena korban selama ini menagih uang indekos yang telah menunggak selama tiga bulan. Dari korban, pelaku juga mengambil beberapa barang berharga seperti telepon seluler, uang tunai 800 ribu rupiah, serta kunci rumah dan kamar korban. Motifnya dendam. Jadi pelaku ini sering di depan umum dipermalukan dengan cara tidak membayar uang kos. Jadi beliau ini nunggah selama tiga bulan, dan kemudian di depan-depan umum dipermalukan oleh korban. Kemudian yang diambil dari korban adalah handphone, kemudian uang sekitar 800an ribu, kemudian kunci, yang kunci kamar segala macam itu juga dirampas sama pelaku. Sebelumnya warga Jalan Medan Arya dihebohkan karena ditemukan meninggalnya korban dengan kondisi berlumuran darah. Tim Liputan, Kompas TV Pematang Siantar, Sumatera Utara.